Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang bertemu dengan Anda. Apa ini? Ini adalah informasi resmi dari manajemen ya teman-teman. Loh, gimana bisa? Ini informasi resmi dari manajemen, ternyata pasti akan open-managed. Dan mungkin sudah sangat dekat open-managed. Nah, kalau teman-teman masuk di aplikasi, maka ada informasi terbaru di sana. Dari aplikasi kita ya. Kemudian, kita tinggal klik saja ada menu yang muncul di aplikasi ya teman-teman. Lalu, ini teman-teman ya. Ada penjelasan di sana, saya akan translate. Saya akan melakukan translate. Informasinya seperti ini. Kenapa saya bilang bahwa pasti open-managed? Karena ini informasi resmi dari perusahaan. Dan mungkin sudah dekat ya. Saya lagi translate ya teman-teman ya. Nah ini. Pai Network says menu... Oh, sorry. Ini. Jaringan Pai mencari menu program duta pengembangan, duta pengembang. Jaringan Pai selalu didorong oleh upaya terdesentralisasi dari pionir, tim inti, dan pengembang komunitas. Semangat kolaboratif ini berlanjut melalui program duta pengembang. Sebuah inisiatif yang memungkinkan komunitas memobilisasi upaya pembangunan utilitas. Mereka dengan mendaftarkan pengembang baru ke jaringan Pai dan mendukung visinya. Bangun ekosistem peer-to-peer dan pengalaman online paling inklusif di dunia. Didorong oleh Pai, mata uang kripto yang paling didistribusikan di dunia. Paling banyak didistribusikan di dunia. Wow. Keren-keren. Program ini untuk semua orang terlepas dari apakah Anda seorang pengembang atau bukan. Setiap pelopor dapat proaktif dalam mengidentifikasi, melibatkan, dan memungkinkan pengembang di jaringan pribadi dan profesional mereka untuk membuat aplikasi Pai baru atau menggunakan kembali aplikasi yang ada menjadi aplikasi Pai. Untuk komunitas besar kami yang berjumlah 47 juta lebih orang. Upaya Anda dalam program Duta Pengembang ini dapat membantu membuat aplikasi Pai baru dan mendiversifikasi lebih lanjut. Utilitas mata uang kripto Pai membawa kami lebih dekat ke open-minded. Sambil memberi Anda hadiah Pai. Ini tanda-tanda tidak lama open-minded. Ini di informasi di aplikasi. Di aplikasi loh ini ya. Bisa translate ya. Dimanakah itu? Di aplikasi ya teman-teman ya. Ini. Dan masih banyak lagi penjelasan ya teman-teman. Tapi saya hanya mengambil bagian paragraf satu saja ya. Masih banyak ya. Masih panjang. Dan disitu waktu saya baca. Wow. Keren. Ya. Tanda-tanda semakin dekat open-minded ya. Di aplikasi kita ya teman-teman. Kita masuk di aplikasi. Semua pasti dapat. Dan teman-teman bisa melihat sendiri. Jangan sampai teman-teman bilang. Oh itu dibuat-buat oleh Bang Dema saja. Enggak. Ya. Semua ada di aplikasi ya. Login di aplikasi kita. Lalu nanti. Isi lama ya. Terlalu banyak. Aplikasi. Nah ini. Become developer ambassador. Ini. Ya kan. Tinggal klik saja. Nanti akan ada penjelasan ya. Beberapa paragraf di sana. Nah di sana. Tadi yang saya bacakan itu. Ya. Semakin dekat. Open my net. Nah. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa. Tidak mungkin open my net. Ya. Menurut saya. Orang itu mungkin tidak waras ya. Dia tidak waras. Atau masa Nicholas gak waras. Masa Nicholas mempertaruhkan. Rasa malunya gitu ya. Di depan banyak orang. Ini kan. Resmi loh. Ini dari aplikasi sekarang. Ya kan. Resmi. Informasi dari aplikasi. Saya gak cari dimana-mana. Nah di situ saya semakin yakin. Artinya. Teman-teman yang. Mungkin ngomong selama ini. Tidak open my net. Ya. Open my net. Ya kan. Jadi seperti itu. Biar apa yang saya sampaikan. Bermanfaat bagi teman-teman semua. Sukses dan. Tetap semang. Salam.